Intro Memang akhir-akhir minggu-minggu ini ya Banyak berita yang sangat mengejutkan sekali Terkait apa? Ya terkait Ronald Tanur Dan itu juga ditemukan lah setidaknya hampir 1 triliun Yang setidaknya ya kong kali kong terkait pembebasan Ronald Tanur Itu sangat mengejutkan sekali ya Dimana peran hakim pada saat kasus Ronald Tanur bebas itu justru tercoreng Nah tiba-tiba beritanya sudah bergeser ya Bergeser ke siapa? Ya ke Tom Lembong Ini juga sangat mengejutkan publik Tiba-tiba Tom Lembong ini ditangkap oleh kejaksaan Ini sangat mengejutkan Terkait apa? Terkait impor gula Mengejutkannya karena Tom Lembong pada saat lalu itu hanya menjabat 1 tahun saja Dan itu pun juga pada saat pilpres yang lalu juga masih tidak terdengar ya Hirup pikup Tom Lembong itu tersangkut masalah korupsi dan lain sebagainya Kalau kita lihat itu dari pemberitaan ya ada air langga Hartarto terkait minyak goreng Bahkan juga ada nama Zulkifli Hasan kalau tidak salah sih Itu juga sampai saat ini juga tidak tersentuh Dan justru malah Tom Lembong ini sangat mengejutkan sekali Tiba-tiba Tom Lembong Bahkan dari pemberitaan juga hampir minim sekali ya pemberitaan terkait Tom Lembong Apalagi masalah korupsi dan lain sebagainya Nah bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan Tom Lembong didorong jadi justice kolaborator Bongkar kan seadanya mafia impor gula Nah kalau kita lihat dari sini ya Mulai Presiden Joko Widodo menjabat di periode pertama Itu memang ada 6 menteri yang setidaknya berganti di era Presiden Joko Widodo Mulai dari Rahmat Gobel di periode 2014 hingga 2015 Tom Lembong 2015 hingga 2016 Dan Lukita 2016 hingga 2019 Dan Agus Suparmanto 2019 hingga 2020 Dan Muhammad Lutfi 2020 hingga 2022 Dan saat ini Zulkifli Hasan Jadi ada 6 mendak setidaknya di era Presiden Joko Widodo Dan ini sangat mengejutkan publik Dan yang cukup keren banyak yang setuju Ketika Tom Lembong didorong menjadi justice kolaborator Itu untuk membongkar adanya mafia impor gula Bahkan dikomentari oleh Yudi Burnomo Lengah sedikit isu bergeser dari mafia peradilan ke mafia impor Dukung Mas Tom Lembong buka-bukaan bongkar semuanya Nah apakah anda setuju ketika Tom Lembong menjadi justice kolaborator Wah konsekuensinya juga menurut saya sangat besar sekali ya Nah dari sini saya juga penasaran Kira-kira komentarnya seperti apa ya Tom Lembong untuk jadi white steel blower Sudah tidak bisa karena dia sudah tersangka Tapi untuk jadi justice kolaborator Masih terbuka lebar Jadi bongkar-bongkaran aja Wah kira-kira apakah berani ya Untuk membongkar adanya mafia impor gula ini ya Resmi tersangka kasus impor gula Ex penyedik KPK dorong Tom Lembong Jadi justice kolaborator Bongkar semua Lengah dikit Ketinggalan cuitan om Yudi Wah Status gratifikasi privat jet kok belum diumumkan juga bang Ya ini juga terkait status gratifikasi privat jet Bahkan juga belum diumumkan hingga saat ini ya Itu bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan pada saat lalu Itu janji KPK itu kurang lebih satu bulan lah akan diumumkan Terkait gratifikasi privat jet itu termasuk gratifikasi atau tidak Itu bahkan janjinya satu bulan Tetapi saat ini sudah berbulan-bulan ya Bang Pirli kenapa ya Wah makin seru aja nih drama mafia impor gula Ya seperti itu Bahkan kalau kita lihat juga dari cuitan Uni Lubis kasus Tom Lembong terjadi 9 tahun lalu Kejagung bantah ada politisasi Menarik ya Selama ini butuh waktu Ada baiknya kejagung periksa semua mendak yang impor gula Tom Lembong sekalian bongkar siapa Perintah dia untuk impor itu Ya seperti itulah Memang sangat mengejutkan dan bahkan sampai saat ini pun Nama Tom Lembong juga masih trending topik di Twitter Dan bahkan sampai saat ini Tom Lembong mendapatkan atensi dari warganet Sebesar 156 ribu postingan Yang menggunakan nama Tom Lembong Ini memang sangat mengejutkan sekali ya Dimana Tom Lembong juga menjadi jubir dari Anies Baswedan pada pilpres yang lalu ya Apakah ini termasuk politisasi dan lain sebagainya Ya kalau dari statement kejaksaan sih Ini murni penegakan hukum dan lain sebagainya lah Dari detik.com Kejagung menyebut penanganan kasus dugaan korupsi impor gula Yang menjerat Tom Lembong telah ditanganinya sejak 2023 lalu Kenapa baru dijerat sekarang? Ya seperti itulah Kejaksaan agung klaim motif penahanan Tom Lembong bukan politik ya Tetapi memang banyak yang berprasangka ini adalah ya terkait politisasi dan lain sebagainya lah Nah bahkan kalau kita lihat dari tempo ya Tom Lembong jadi tersangka kejagung diminta periksa semua menteri perdagangan era 2015 hingga 2023 Nah apakah Anda setuju? Yaitu kejagung akan memperiksa setidaknya semua kementerian perdagangan di era Presiden Joko Widodo Pasti banyak yang setuju lah Jadi gini Rudianto Lalo anggota komisi 3 DPR RI Bilang kalau kejaksaan agung harus ngecek semua menteri perdagangan dari 2015 hingga 2023 Kalau bener mau bongkar-bongkaran kasus korupsi impor gula Nah dan di sini saya juga penasaran Kira-kira komentarnya seperti apa ya Dari Nona Yen Cek juga yang punya visi misi jangan lupa atau bura-bura pingsan Ingatkan kerja tim Presiden Jokowi tidak ada visi misi menteri yang ada visi misi Presiden Sekubu waktu pilpres makin penasaran duitnya lari kampanye atau enggak Wah ya kalau kita lihat dari sini ya Dari Marconi Idris semua data dan fakta pasti ada di kementerian perdagangan dan pihak cukai Dan laporan ke Presiden saat menjabat Nah dari sini terlihat ya Fakta mengejukan Tom Lembong jadi tersangga impor gula mendat Lain impornya lebih ngeri Ya kalau kita lihat dari 2015 hingga 2016 ya Di bawah kementerian perdagangan Tom Lembong ya Itu total impor 5 juta ton saja Tapi kalau kita lihat dari sini ya Wah sungguh wow sekali Dari Lukita misalkan menjabat di kementerian 2015 hingga 2016 Bahkan impornya 15 juta ton Agus Suparmanto misalkan 2019 hingga 2020 Sebesar 9,5 juta ton Muhammad Lutfi 13 juta ton Dan Sulkifli Hasan bahkan ada 18 juta ton Wah ini juga fakta yang cukup mencengangkan ya Ternyata Tom Lembong ini impor gulanya menurut saya dari data di sini Sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan menteri perdagangan yang lainnya Ya tapi memang kita tidak tahu ya dan semoga saja ini memang murni penegakan hukum ya Dan semoga saja di kementerian perdagangan di era Presiden Joko Widodo ya Semuanya memang harus ya diusut lah Nah dari sini dikomentari oleh UEF Tuh dengerin DPR kejaksaan jangan cuma tajam ke oposisi tumpul ke resim berkuasa Harus adil periksa semua menteri-menterinya Diduga korupsi dan sudah dilaporkan Ya seharusnya memang harus memeriksa ya setidaknya semua menteri-menteri di era Presiden Joko Widodo Nah bahkan dari berita viva.co.id Mantan penyidik KPK dorong Tom Lembong berani bongkar mafia impor Wah ini sangat dakdikduk sekali ya Kalau misalkan Tom Lembong mau berkolaborasi dengan KPK Atau penyidik kejaksaan untuk membongkar semua mafia impor gula ya Menurut saya sangat wow sekali lah Mantan penyidik Komisi Membaratan Korupsi Yudi Burnomo merespon serius Penetapan tersangka dan penahanan mantan menteri berdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong oleh kejaksaan dalam kasus impor gula Tom Lembong harus jadi justice kolaborator kata Yudi kepada awak media 31 Oktober Yudi menekankan dengan kasus yang sudah berlangsung lama Tersebut yakni sekitar tahun 2015 atau sekitar 9 tahun lalu tentu menjadikan kasus korupsi impor gula Dalam hal ini bisa jadi telah menggurita bukan menjadi mafia Dengan dugaan perbuatan Tom Lembong yang dirilis oleh kejaksaan terkait perbuatannya Mengizinkan impor gula padahal stok surplus Serta ada sekitar 8 perusahaan yang mengimpor saat itu Sehingga negara dirugikan sebesar 400 miliar rupiah Ya seperti itulah Tetapi saya berharap pada pilkada Saran tak besok bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton!